Sekitar 3 atau 4 bulan terakhir itu saya ngerasain sakit di lutut. Makin kesini 2 bulanan terakhir, sakitnya makin terasa banget. Saya nyari-nyari di Google, searching dokter khususnya lutut di Kerawang, di mana ternyata yang ada cuma di sini, di Bandaya. Makanya saya konsultasi ke dokter Happy. Kata dokter, bagian bantalan tengah lutut ada sobek di tulang rawan, diagnosinya begitu. Harus ada tindakan, operasi. Kalau tidak dilakukan tindakan ini, kata dokternya akan semakin parah, memperburuk keadaan kaki. Ini adalah salah satu cara yang terbaik, kata dokter Happy-nya. Operasi artroskopi, meniscus, repair. Keuntungan tindakan ini, sobekan bekas operasinya kecil, kurang lebih ya paling sobek 1 sentian lah, kurang lebih. Terus penyembuhannya lebih cepat, dengan alat yang bagus katanya. Rasa sakitnya cepat hilangnya gitu. Dan sekarang ini hari ketiga, sudah buka perban saya sekarang. Bedah total juga enggak. Ini bekas sayatannya cuma sedikit gini. Sobekannya paling lebar, itu senti lah paling lebar. Sekitar 3 atau 4 bulan terakhir itu, saya ngerasain sakit di lutut. Makin ke sini, 2 bulanan terakhir, sakitnya makin terasa banget gitu. Awal keluhannya itu, kalau jalan itu senut-senut-senut, linu sakit. Itu ya mengganggu aktivitas sehari-hari. Kita bekerja juga sakit. Kalau habis duduk, jongkok itu mau bangun, sakit. Habis ditekuk, mau dilurusin, sakit. Mau habis lurus, mau tekuk juga sakit. Ibadah juga kita sakit. Apalagi pas mau sholat, sujud, ruku. Sakit kalau mau bangun. Saya nyari-nyari di Google, itu searching dokter khususnya lutut di Kerawang, di mana, ternyata yang ada cuma di sini. Di Bandaya. Makanya saya konsultasi ke dokter Heppi. Sarannya begini-begini. Disaranin MRA, Udah MRA hasilnya, bagian bantalan tengahnya itu, bantalan tengah lutut. Ada sobek di tulang rawan, diagnosinya begitu. Kata dokter, harus ada tindakan, operasi. Kalau tidak dilakukan tindakan ini, lama-kelamaan kan, bantalannya itu tipis. Terus gesekan antara tulang bawah sama tulang atas kan, menyebabkan itu apa namanya, osteoartitis ya, pengapuran tulang. Kata dokternya, akan semakin parah, memperburu keadaan kaki. Ini adalah salah satu cara yang terbaik, kata dokter Heppi-nya. Operasi atos kopi, meniscus repair. Keuntungan tindakan ini, sobekan bekas operasinya kecil, kurang lebih ya, paling sobek satu sentian lah, kurang lebih. Terus penyembuhannya lebih cepat, penyembuhannya. Dengan alat yang bagus, katanya. Apa, rasa sakitnya cepat hilangnya gitu. Dan sekarang ini hari ketiga, udah muka perban saya sekarang. Rasa sakitnya cepat hilangnya gitu. Bedah total juga enggak. Ini bekas sayatannya cuma sedikit gini. Sedikit gini, terus pasiennya juga, kalau yang enggak takut kan masih sadar, masih bisa lihat monitor gitu. Apa yang dibenerin, apa yang di-action sama dokter dan tim. Sobekannya paling lebar tuh, enggak ada satu senti, kan satu senti lah paling lebar.